Sejak dilantik menjadi wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Februari 2016 silam, Sigit Purnomo Samsudin Said atau yang lebih dikenal dengan Pasha Ungu, memang lebih memilih vakum dari kegiatan manggungnya bersama personil Ben Ungu. Namun di tahun 2018 ini, Pasha pun akhirnya kembali untuk memenuhi kerinduan para penggemarnya dengan tampil memukau bersama Ben Ungu di tengah kesibukannya sebagai pejabat publik. Ya, hari ini kita ada satu kegiatan lagi bareng, ya kan, di Jakarta. Kebetulan memang saya di Jakarta juga, terus teman-teman juga, apa namanya, kita bisa bareng-bareng gitu kan, di luar kesibukan masing-masing. Ya Alhamdulillah hari ini kita bareng-bareng lagi. Kalau memanggungkan kita lebih sering malam ya. Anytime sih sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman memang efektif kita tuh sebulan paling dua-tiga kali lah, dua-tiga kali kita main. Nggak perlu latihan. Udah nggak perlu. Udah nggak perlu latihan. Melihat banyaknya beberapa gruben di tanah air yang bubar dan berganti personil, lalu apakah dengan kembalinya Pasha ke panggung hiburan? Merupakan bukti bahwa Ungu masih solid sebagai gruben yang utuh. Saya kira, mohon maaf, lagi-lagi harus katakan bahwa Ungu the one and only, betul. Kalau ada kata-kata the one and only ya cuman Ungu, karena yang lain kan sudah... Ya mohon maaf, banyak bubar jalan, banyak yang kontak ganti, gitu. Ungu yang sampai hari ini solid. Ya, Ungu itu, dek, langit dan bumi, hitam dan putih, atas dan bawah, sudah kita lewati bareng-bareng, gitu. Jadi, memang hampir tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Jangan dikira Ungu ini damai-damai saja. Ada juga ribut-ribut di dalam, itu ada juga, tapi itu tadi. Karena tadi kamu bilang kita satu sama lain komunikasi, jadi nggak ada masalah.